Sementara kebakaran meluduskan rumah industri pembuatan rak piring di Surabaya, Jawa Timur. Akibat kebakaran, sembilan karyawan yang sedang bekerja alami luka bakar, diduga api berasal dari kebocoran selang tabung gas LPG. Kebocoran api dengan cepat membesar dan membakar bagian dalam bangunan. Pasalnya di dalam bangunan tersebut terdapat belasan tabung gas LPG berbagai ukuran serta banyaknya bahan-bahan terbakar seperti kardus, plastik, dan kayu. Saat kebakaran terjadi, proses industri dalam bangunan sedang berlangsung. Akibatnya kebakaran yang diduga disebabkan kebocoran selang tabung gas LPG ini menyebabkan sembilan orang karyawan alami luka bakar. Empat orang korban terpaksa dilahirkan ke rumah sakit karena luka bakar serius, jangkan lima korban lain alami luka bakar ringan. Penanganan dua orang dengan luka bakar kurang lebih derajat dua, langsung penanganan awal, kemudian dievakuasi ke rumah sakit Suwandi. Terus kemudian ating bulan kedua, dari rekan-rekan PMI sendiri penanganan awal juga dengan derajat korban derajat dua. Kemakaran berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah DPKP Kota Surabaya mengarahkan 10 unit kendaraan damkar. Antara peristiwa kendaraan sendiri masih dalam pengusutan dan pendidikan polsek kenjeran dan polres pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya Timur, Yudha Prawira melaporkan.